Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat jendela dynamic block di autoken oke langsung aja pertama saya buka autokennya dulu ya tentunya saya disini bikin jendelanya dulu misalnya saya bikin rectangle ukuran 1 meter ke 15 cm nah misalnya seperti ini ya kemudian saya bikin sembarangan aja ya karena ini cuma buat contoh nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan lah misalnya seperti ini oke misalnya contoh jendelanya seperti ini ya jadi saya mau buat dynamic blocknya yang bisa di flip dia bolak-balik seperti di mirror kemudian di rotate nah jika sudah seperti ini kita block aja semua kita bikin block dulu ya ketik aja B kemudian enter yang muncul seperti ini saya kasih nama misalnya jendela kemudian oke nah jika sudah maka dia akan menjadi sebuah satu kesatuan atau menjadi block kemudian kita masuk ke block editor klik dua kali lalu oke nah kita sudah masuk ke block editor di sebelah sini ada palette seperti ini nah pertama saya mau buat yang flipnya dulu ya kita buat dulu parameternya pergi ke tab parameter ini kemudian pilih yang flip nah jika sudah itu tentukan apa titiknya ya saya menentukan titik disini di tengah-tengahnya nah seperti ini maka keluar tulisan disini kita klik sembarangan aja ini ini parameternya ya nah kemudian kita ke action tab action ya disini sama juga pilih flip pertama kita klik parameter ininya dua kali satu dua jika sudah yang tanda panah ininya ya klik satu kali nah jika sudah block aja semuanya langsung nah kemudian enter nah jika sudah kita bisa coba di test block atau close block editor saya close block editor aja ya disini save nah biar jelas seperti ini maksudnya kita coba dulu ya nah muncul kan tanda seperti ini kita coba klik nah maka dia berfungsi ya berfungsi ya dia flip flip oke yang selanjutnya kita buat rotate kita masuk block editor lagi klik aja dua kali langsung kemudian oke nah selanjutnya kita pergi lagi ke parameter ini kemudian pilih yang rotation nah disini kita tentukan untuk titik pusatnya dulu ya atau porosnya dulu misalnya saya pilih di tengah-tengah ini di garis bawah kemudian saya pilih yang ujung sebelah sini nah disini kliknya dua kali ya satu sekali lagi dua nah jika sudah ini parameternya sudah jadi kemudian ke tab action sama pilih yang rotate juga ini langkahnya sama seperti tadi yaitu klik dua kali di parameternya satu dua kemudian di tandanya atau di simbolnya ini ya satu nah sudah seperti itu block aja semuanya kemudian enter nah sampai muncul tanda-tanda seperti ini artinya itu udah oke lah ya kemudian langsung aja close block editor kemudian save nah sekarang kita coba ya yang rotate-nya nah maka dia ikut berputar artinya bekerja ya berhasil gitu saya coba matikan orto-nya nah ini dia ini sesuai keinginan teman-teman seperti apa misalnya seperti ini sebelah sini atau misalnya mau dikembalikan seperti biasa atau misalnya kita bisa masukkan sudut dengan cara masukkan sudut ketik 90 kemudian enter nah maka dia akan seperti ini klik lagi ini masukkan lagi misalnya 180 nah maka seperti ini ya kalau ingin kembali kesemula 360 nah maka dia akan kembali seperti ini nah misalnya mau bikin lagi saya coba sekali lagi ya ini saya copykan saya copykan disini kemudian saya explode nah misalnya mau bikin jendela yang tipenya beda gitu ya tipenya double katakan saya copykan ini misalnya disini nah seperti ini nah misalnya seperti ini kita bikin block lagi ini ya pertama bikin block B enter misalnya saya kasih nama jendela double nah begini kemudian langsung ok kemudian sudah jadi block kita klik dua kali langsung ok nah masuk ke block editor pertama pilih parameter pilih yang flip kita tentukan titiknya misalnya di tengah-tengah sini dari ujung ke ujung ini tarik dimana aja nah kemudian ke tab action kemudian pilih flip lagi kemudian klik ini nya dua kali satu dua kemudian yang panah-panahnya kemudian block semua nah seperti ini ya kita bisa pergi ke test block misalkan kita coba nah jika dirasa sudah sudah kerja kita close test block kembali kembali ke sini untuk yang keduanya pilih yang parameter lagi tadi ya kemudian ke rotation tentukan porosnya nah misalnya disini saya bikin garis bantu dulu ya supaya dapat tengahnya nah misalnya seperti ini saya pilih rotation kemudian misalnya porosnya disini atau mau di tengah-tengah sini gak apa-apa tarik kesini dua kali ya nah sudah kemudian enter sorry 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 oh ini ada kemudian ke tab action kemudian pilih yang rotate juga parameter nya klik dua kali satu dua kemudian simbolnya oke kemudian block semua dan enter nah jika dirasa sudah langsung aja ke block editor innya save ya nah maka kita coba nah untuk clipnya bekerja langsung untuk rotasinya juga bekerja ya fungsi jika ingin kembali ke semula 360 derajat aja nah seperti itu ya cukup sekian aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati